Intro Mungkin kalian belum pernah naik pesawat Tapi pernah gak siluh melihat pesawat yang mogok di udara? Tapi malah berhenti di atas langit Tapi untung ada bengkel terdekat Nah, halo pemirsa yang suka ditakut-takuti Disini saya ada untuk menakut-nakuti kalian Hahaha Oi, siapa itu? Sebagaimana yang sering saya katakan Di bumi ini sering terjadi hal-hal aneh, misterius Dan sulit untuk dijelaskan oleh si Andre Seandainya tidak direkam, pasti gak ada yang nonton Nah, pemirsa daripada malam Senin sendirian Mending kita sama-sama menyimak video kejadian aneh berikut ini Yang sangat anu sekali Anu dulu intronya Nomor 5 Bintang Jatuh Coba anda perhatikan sejenak video ini Nah, video ini berhasil direkam ulang oleh Jitari Kitty di TV tetangganya Di sana terdengar seorang bapak-bapak yang sepertinya sedang meramal Yah, meramal cuaca Uh, lagi asik-asik meramal Eh, tiba-tiba ada bintang jatuh Buat permintaan dong Mungkin itu hanya meteor yang salah alamat Tapi, menurut perhitungan para pakar Sungguh tidak mungkin ada meteor yang jatuh Terus balik lagi Emang lu pikir angkot bisa balik lagi? Hah? Lah, terus itu apa sayang? Apakah itu hantu? Atau jangan-jangan hanya pantulan lampu motornya Supra? Tapi ya, terserah dari kau saja Asal kau bahagia Nomor 4 Kerajinan Tangan Nah, bagi kalian nih yang tangannya terlalu rajin Alias sering membuat kerajinan tangan Wow, kalian sungguh kreatif Kali ini ada video dari seorang manusia Yang saya juga tidak tahu siapa namanya Kita anggap saja tanpa nama Nah, tanpa nama ini Kedengarannya sedang ketakutan Karena sedang mati lampu Yah, karena ketakutan Dia pun minum kopi Setelah minum kopi Dia kembali merekam pelafon rumahnya Eh, tiba-tiba saja Muncul tangan-tangan yang menembus pelafon rumah Wow, panjang tangan sekali Yah, netizen langsung unjuk tangan Dan mengatakan Eh, gue bukan haters Tapi ini editan Yah, walaupun banyak yang bilang ini editan Tapi video ini tetap crispy kok Dan sepertinya layak mendapatkan jempol Tapi akan menakutkan lagi ya Kalau yang muncul itu bukan tangan Coba deh, yang muncul itu tiba-tiba kepala Apalagi kepala sekolah Tapi ya, mantap lah videonya Teman saya aja Sampai menangis melihatnya Dah lah Masuk lagi ya Nomor 3 Hantu Ngintip Menurut sedikit informasi yang saya dapat Video ini direkam di Johannesburg, Afrika Selatan Saat itu, beberapa orang remaja Terpaksa menginap di sebuah kosan Karena kemalaman dan kecapean Setelah atarnak leleh Nah, untuk mengabadikan momen kebersamaan Si Supri pun merekam sana-sini Ya, kali aja kan dapat penampakan Eh, dapat beneran Tapi bukan yang itu, Bogen Awalnya, tetapannya terpaku pada sebuah objek putih-putih Yang mungkin saja itu kabut Eh, gak taunya kabutnya malah kabur Hal ini membuat si Supri menjadi kaget Dan langsung menghisap oksigen Dengar tuh Wah, berarti Dari tadi kita diawasin nih Sama setan Untung gue belum buka Buka pintu Dasar Hantu gak ada ahlak Minta sumbangan sembarangan Dah lah Mengetahui dirinya dihantui Si Supri pun ketakutan Dan memutuskan untuk pindah jurusan Nomor 2 Muncul dari tiang Kali ini, rekaman ini direkam oleh kamera CCTV Di sebuah jalan di Jepang Eh, coba deh kalian perhatikan dengan mata kepala kalian Jangan mata kaki kalian Nah, apakah kalian melihat ada keanehan? Eh, lihat kagak Nah, coba perhatikan tiang ini Awalnya tidak ada yang aneh Sampai tiba-tiba seorang pria berbaju hitam Tiba-tiba saja muncul dari balik tiang itu Wah, sudah berapa lama Anda bersembunyi di balik tiang itu, Supra? Melihat kejadian ini, penonton langsung bilang Ah, ini pasti orang yang sedang melakukan teleportasi Aduh, teleportasi Yah, menghilang di suatu tempat Dan muncul lagi di tempat yang lain Yah, mirip lah kayak di filmnya Dora Hah? Doraemon Sebagian orang mencoba menafsirkannya menggunakan ilmu duniawi Bisa jadi, itu hanyalah lompatan dari rekaman CCTV yang terpotong Eh, tapi kalau itu rekaman CCTV-nya kepotong Kenapa pergerakan orang lain terlihat normal-normal saja? Rekaman di sisi lain tidak lompat Eh, karena sedang duduk Namun sayangnya tidak ada saksi lain di lokasi kejadian selain tiang ini Eh, tapi aku kan tidak bisa bicara boh, geng Nah, menurut kalian gimana nih, geng? Apakah ini cuma kesalahan CCTV atau memang orang ini benar-benar telah melakukan teleportasi? Hmm Loh, kok hilang? Nomor 1 Pesawat mundur Secanggih-canggihnya pesawat, gue belum pernah tuh lihat ada pesawat terbang mundur Eh, kecuali yang ini Di kehidupan nyata ini, pesawat sekali maju, ya tetap maju, pantang mundur Selama kita yang benar Beda sama mobil Bisa maju-mundur Kalau mogok, bisa didorong Sementara pesawat, kalau mogok, ya tidak bisa didorong Mau didorong pakai apa? Kuntilanak Eh, enak aja Nah, namun sebuah kejadian yang tidak masuk akal telah terjadi di sebuah langit Dimana ada pesawat yang terbang, tapi tidak jalan Ya, tinggal aja gitu di atas langit Lah, gue gimana turunnya, bageng? Di episode sebelumnya, kita pernah membahas video helikopter yang terbang Tapi baling-balingnya tidak terputar Namun, itu sudah terjawabkan bahwa itu hanyalah ilusi saat merekam video Nah, namun video kali ini terasa lebih greget Hah, jangankan ilmuwan Mamang aja bingung memikirkannya Beberapa orang berkomentar Hah, wow Tapi menurut saya pribadi, itu karena angin Jadi, pesawat itu bergerak melawan arah angin Sehingga dia cenderung bergerak mundur Namun, tetap bisa melayang di udara karena adanya tekanan angin yang mendorongnya naik Tapi, satu hal yang muncul di benak si Supri Angin sekencang apa yang bisa membuat pesawat ini seakan terhenti? Padahal, kecepatan pesawat seperti ini biasanya bisa mencapai 300 km per jam Hmm, apakah anginnya sampai sekencang itu? Hmm, tapi satu jawaban yang paling masuk akal Ini pasti ulah Aku Nah, daripada berdebat soal hantu Mending semua ini kuserahkan sepenuhnya kepada kalian Ya, terserah anda Mana yang lebih masuk akal buat anda? Ah, waktunya Kiko Eh, udah dulu ya Muzik 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 Terima kasih.